yang bisa mengingatkan kita kepada kematian melihat kematian orang lain misalnya saat kita berjalan kemudian berpapasan dan rombongan memanggul keranda jenazah disaat itulah kita berusaha mengingat kematian atau saat tetangga kanan kiri kita ada yang meninggal kita juga berusaha mengingat kematian dan mengatakan dalam diri kita hari ini tetangga ku telah meninggal mungkin esok, lusa, atau beberapa hari lagi aku yang akan dipanggil oleh Allah SWT hal demikian jika kita lakukan dan sungguh-sungguh akan membuat kita terhindar dari pembicaraan tidak berguna kalau bertaksiah kepada keluarga yang ditinggal mati kerabatnya seperti yang sering kita perhatikan atau bahkan kita sendiri melakukannya bayangkan sepi sunyinya alam kubur di alam kubur tidak ada yang menemani suami atau istri yang paling cinta sekalipun tidak ada yang sanggup menemani jika kita telah wafat terkubur dalam tempukan debu dan tanah kesendirian dan sepi senyapnya alam kubur dapat berubah menjadi kebahagiaan atau kesengsaraan tergantung amal selama hidup di dunia kuburan dapat menjadi lumbung kebahagiaan atau malah menjadi sumber siksaan dan sangsara Nabi Muhammad SAW bersabda kubur itu bisa merupakan salah satu kebun surga atau salah satu paris neraka hadis riwayat trimidi berziarah ke kubur ziarah kubur merupakan perkaraan yang sangat direkomendasikan oleh Rasulullah lewat kegiatan ziarah kita mengambil pelajaran dan hikmat tentang keadaan alam kubur dan apa yang terjadi di dalamnya serta kehidupan yang akan dilewati usaha dari alam kubur nantinya dan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur namun sekarang berziarah lah sebab ia dapat mengingatkan akan kehidupan akhirat menjauhi kemewahan dunia hadis riwayat muslim Wallahu alam bissebab